Aksi pengendara mobil yang arogan kembali terjadi kali ini di ruas tol kebun Jeruk, Jakarta. Seorang pengendara mobil memacu kendaraannya dengan ugal-ugalan hingga memotong lajur mobil lainnya. Pengemudi lainnya yang tak terima kemudian terlibat cek cok dengan pelaku hingga mendapat perlakuan kasar. Video aksi pengendara mobil yang arogan tersebut diunggah oleh akun Instagram atrahmatsahroni88. Dalam video terlihat dua pria berkacamata terlibat cek cok di pintu masuk tol. Pria berkacamata tersebut memaki dan menarik kaos pria di depannya. Disebutkan kejadian ini bermula saat pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport memacu kendaraannya secara ugal-ugalan. Ketika sampai di pintu tol, pengemudi Pajero memotong lajur mobil Toyota Yaris. Pengemudi mobil Yaris tidak terima dan enggan untuk memberi jalan. Hal inilah yang memicu keduanya terlibat cek cok hingga menjadi tontonan pengguna jalan tol lainnya. Bahkan pengemudi Pajero yang menggunakan kacamata hitam tersebut terlihat menampar pengendara Yaris. Dikutip dari Kompas.com, fenomena pengendara mobil yang arogan di jalanan memang sering terjadi. Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana mengungkapkan alasan penyebabnya. Sony mengatakan sikap arogan bisa muncul ketika seseorang kelelahan atau emosinya sedang tidak stabil. Ia menyarankan apabila bertemu dengan pengemudi yang arogan, hal yang pertama dilakukan adalah tetap berlaku defensif. Sony mengimbau pengemudi harus tetap tenang dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!